Pembunuhan terhadap Brigadir J atau Brigadir Yosua Huta Barat sudah direncanakan matang oleh Ferdi Sambo, Putri Candrawati, Bripka RR, dan Kuat Maruf. Kabar kemunculan Putri Candrawati dalam rencana pembunuhan ini memang mengagetkan. Ternyata, dalam obrolan satu jam di rumah pribadi, mereka sudah merencanakan pembunuhan. Mereka sekongkol melakukan pembunuhan terhadap Brigadir Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Hal ini diungkap oleh Ketua Komnas HAM, Taufan Damanik, Selasa, tanggal 16 Agustus tahun 2022. Taufan Damanik menyebutkan Kuat Maruf dengan jabatan asisten rumah tangga berposisi sopir putri merencanakan pembunuhan bersama Bripka Riki dan Irjen Ferdi Sambo. Ia disebut bersama Ferdi Sambo, Putri Candrawati, dan Bripka RR terlibat dalam percakapan satu jam di rumah Jalan Saguling untuk merancang eksekusi Brigadir J. Kuat Maruf alias Om Kuat menjadi satu dari empat tersangka yang ditetapkan dalam kasus penembakan Brigadir J. Sosok Kuat Maruf yang kini juga menjadi sorotan adalah satu-satunya tersangka dari golongan warga sipil. Disebutkan polisi sebelumnya, Kuat Maruf menjadi tersangka karena turut menyaksikan aksi penembakan Brigadir J. di rumah Ferdi Sambo. Kabar eskrim Polri Komjen Pol Agus Andrianto beberapa waktu lalu menyebut jika Kuat Maruf punya peran yang sama dengan Brigadir RR. Bahwa selain menyaksikan penembakan Brigadir J., keduanya yakni RR dan Kuat tak laporkan rencana pembunuhan kepada Brigadir J. sebelum tewas. Tidak melaporkan rencana pembunuhan itu, kata Agus ketika itu. Tak hanya turut menyaksikan penembakan Yosua, Ketua Komnas Ham Ahmad Taufan Damanik bahkan mengungkap dan menyebut bahwa sopir istri Ferdi Sambo itu diduga terlibat merencanakan pembunuhan bersama Bripka Riki dan Irjen Ferdi Sambo. Hal itu setelah ada percakapan soal penjelasan apa yang terjadi saat di Magelang, Jawa Tengah. Sebelum mereka bergeser ke rumah dinas pada pukul 17.07, ada satu jam di mana mereka, Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, Kuat Maruf, dan Bripka RR, membicarakan apa yang terjadi di Magelang dan merencanakan pembunuhan, ujar Ahmad Taufan Damanik di Kompas TV. Ketua Komnas Ham Ahmad Taufan Damanik kemudian menjelaskan kronologi Ferdi Sambo tiba dari Magelang hingga merencanakan pembunuhan tersebut pada Jumat, tanggal 8 Juli tahun 2022, lalu. Saat tiba di rumah pribadi di Jalan Saguling, kata Taufan, Putri Chandrawati melaporkan peristiwa yang terjadi di Magelang kepada Ferdi Sambo. Ketika Pak Ferdi Sambo, 3-4 menit kemudian Ibu Pisi dan rombongan sampai, rumah, ujarnya di Sapa Indonesia pagi, dilansir YouTube Kompas TV, Senin, tanggal 15 Agustus tahun 2022. Ibu Pisi dan rombongan PCR misalnya, setelah itu, dari keterangan yang kita dapatkan, Ibu Pisi menjelaskan seluruhnya apa yang terjadi di Magelang, Sambung Taufan. Setelah mendapat laporan dari istrinya, Ferdi Sambo lalu pergi ke rumah dinasnya di Kompleks Polri Duren III, Jakarta Selatan. Kemudian, Ferdi Sambo membicarakan rencana pembunuhan Brigadir J dengan tersangka lainnya. Setelah keluar dari rumah itu, menuju rumah dinas. Itu pengakuan FS dan pengakuan dari yang lain-lain, lanjut dia. Serta tonton terus berita-berita terupdate lainnya ya.